Halo sahabat, salah satu jenis bunga anggrek yang dilindungi oleh pemerintah bahkan dunia yaitu anggrek papiopidolum glucopileum bentuk bunganya sangat unik dengan corak bunga yang sangat indah cantik sekali mari kita berkenalan dengan anggrek ini tonton video selengkapnya ya Halo sahabat youtube penggemar anggrek selamat datang di channel koleksi solis judul video kita kali ini anggrek papiopidolum glucopileum sebelumnya saya ingin menyapa sahabat semua yang menonton video ini semoga tetap sehat dan bahagia anggrek saya ini berdaun hijau polos termasuk papiopidolum yang umumnya ada di daerah dingin papiopidolum ada dua jenis kalau yang berdaun loreng atau bintik-bintik pada umumnya ada di daerah agak panas keduanya mempunyai bunga yang indah untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih lanjut anggrek ini sering disebut dengan nama anggrek selop atau kasut kumis karena keunikan bunganya yang memiliki bibir bunga atau labelum yang menyerupai kantung seperti selop kasut atau sepatu berwarna ungu dan totol-totol bagian ujungnya berwarna kuning muda tepat di atas kantung terdapat perisai kecil berwarna ungu tua yang berfungsi melindungi polinia serbuk sari dari oparium bunganya mengkilap seperti ada lapisan lilin perhiasan mahkota bunga samping atau petal berbentuk pita berpilin dengan sebaran corak tebal berwarna ungu dan coklat terdapat bulu-bulu halus terlihat nyata tuh terlihat jelas kan bulu-bulu halusnya sangat unik ya perhiasan bunga bagian dorsal atau sepal berbentuk bulat telur dengan posisi tegak seperti tameng itu untuk kelopak bunga atasnya dengan gradasi warna dasar hijau mengkilap ada titik-titik warna ungu kecoklatan membentuk corak garis yang cantik ujung kelopak bunga atas berwarna kuning muda perpaduan warna yang indah sepal atau kelopak bunga atas kalau belum mekar sempurna kelihatan seperti topi ya bukan seperti tameng nah kalau sudah mekar sempurna baru seperti tameng sangat unik bunga ini kalau kelopak bunga bawahnya dari depan kurang terlihat karena terhalang oleh labelum yang besar membentuk kantung penggrek saya ini kenopnya ada tiga dalam satu tandan yang mekar ini kenop paling atas nanti setelah layu baru kenop berikutnya yang di bawah mekar jadi memang karakter bunganya begitu keunikan dan daya tarik papiopedulum glacopaelem adalah labelum atau bibir bunganya yang berbentuk kantung besar oleh karena itu anggrek ini dikenal juga dengan nama anggrek kantong semar di Amerika bunga ini terkenal dengan nama lady slipper anggrek selop atau anggrek kasut berbulu ini merupakan salah satu tanaman endemik gunung semeru Jawa Timur Indonesia 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 juga memiliki beberapa jenis anggrek sandalpenus atau selop lainnya seperti anggrek kantung kolopaking supardi limianum dan lain-lain pada tahun 1897 anggrek ini ditemukan di dalam hutan pegunungan di Jawa Timur Indonesia lalu pada tahun 1900 anggrek ini dideskripsikan dan dipublikasikan secara sah kepada dunia ilmu pengetahuan oleh Johannes Jakobus Smith ilmuwan Belanda peneliti flora Indonesia waktu itu dengan nama tapiopidulem glokopilem anggrek ini merupakan anggrek tanah atau terestrial dengan media tumbuh berupa humus di habitat aslinya yang alami di lereng-lereng gunung menempel pada dinding tebing yang tinggi dan curam beda dengan habitat aslinya kalau saya disini saya tanam secara semi-hidroponik dengan menggunakan media tanam hidroton anggrek papio saya ini saya tanam dari tunas yang indukannya malah sudah mati karena busuk akar dengan media tanam asli dari penjual yaitu pakai media tanam cacahan pakis saat itu saya belum paham karakter papio karena keunikan dan harga yang terjangkau waktu itu saya nekat untuk membeli beberapa jenis anggrek spesies papiopidulem ada yang berhasil berbunga sampai bertunas ada juga yang mati kebanyakan yang mati kiriman dari Aceh saat ini saya sangat bahagia dapat berhasil merawat anggrek spesies papiopidulem laukopidulem untuk perawatan sebenarnya sangat mudah sekali sahabat ya jadi kalau kita sudah mengetahui anggrek yang akan kita tanam bagaimana karakteristiknya perawatannya akan terasa mudah jadi jadi anggrek ini sangat menyukai kelembaban kalau sahabat sudah sukses menanam anggrek bulan saya yakin lebih sukses lagi kalau merawat anggrek papiopidulem ini karena perawatannya hampir sama dengan perawatan anggrek bulan jadi sama-sama menyukai kelembaban untuk sahabat yang belum punya koleksi anggrek ini boleh dicoba merawat anggrek spesies asli Indonesia yang keren ini karena perawatannya mudah dan harga masih terjangkau saya mendapatkan anggrek ini di Hayati Flora atau ada instagramnya 3 underscore orchid tapi dulu ya sudah lebih kurang 3 tahun yang lalu 2 tahun lebih lah silahkan hubungi saja kalau perlu sahabat ya jadi mana tahu masih ada stoknya kalau banyak yang suka dan menanam serta merawat anggrek spesies asli Indonesia ini jadi kelangsungan hidupnya akan tetap terjaga walaupun seandainya di habitat aslinya sudah jarang ditemui saya rasa sharing saya cukup sekian semoga bermanfaat semoga kita semua sukses menanam anggreknya untuk yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih kalau suka dengan video ini silahkan subscribe like komen dan share jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam selanjutnya 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 selanjutnya